Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar lagi bareng saya di Scratch Series Tutorial Reski Uniarty Youtube Channel Nah kali ini saya akan bahas gimana kita bikin animasi dengan menggunakan beberapa stack code sederhana aja Jadi sekalian gitu ya dalam satu project ini kita akan membahas pemrograman if Bagaimana kalau si sprite menyentuh mouse pointer Terus kita juga akan belajar gimana switch kostum bisa ganti-ganti kostum gitu ya Terus juga wait juga random ya go to random Oke pertama-tama teman-teman biasa saya akan contohkan di website-nya aja supaya teman-teman kalau mau kerja di mana aja bisa ya Jadi gak mesti harus di dalam komputernya sendiri Karena supaya kita kerja di komputer lain fleksibel gitu ya Selalu ada project yang udah kita kerjakan Silahkan aja kerjakan di website-nya tapi jangan lupa ini login dulu Tapi gak masalah kalau teman-teman sekarang mau pakai Scratch desktopnya juga silahkan Nah kali ini saya akan pakai Scratch yang di web Supaya kelihatan gimana caranya di share langsung ke public Oke disini tandanya saya udah login Akun saya udah muncul di kanan atas ya RZK Unjani Terus saya akan create Kita create project baru Katakanlah nanti nama projectnya akan saya kasih nama disini judulnya animasi kostum gitu ya Animasi kostum Nah disini ada tombol share Masih nyala ya maksudnya kenapa Ini kalau nanti program kita udah siap tayang di launching ke web Tombol share-nya bisa di klik Tapi kalau masih belum siap masih belum jadi project teman-temannya masih dalam progress Share-nya gak usah di klik dulu ya Jadi kita bisa pilih ya mau share dulu Mau share kalau udah beres atau jangan dulu di share Karena mungkin belum beres masih dikerjakan Saya gak akan share dulu karena belum ngapa-ngapain disini ya Baik disini saya akan membuat animasi ganti-ganti kostum Karena disini kucing cuma dua kostumnya Saya gak akan pakai si kucing Ini yang dimaksud dengan kostum ya Di tab kostum kucing ini punya dua kostum Saya akan pakai sprite lain yang kostumnya lebih dari dua lah ya Supaya kelihatan Oke ciri-ciri dari sprite yang punya kostum banyak Itu adalah ketika mouse over dia akan bergerak-gerak Berubah gambarnya kayak Abby, Andy, Anina Dance Ini berubah-rubah Berarti kostumnya lebih dari satu Kayak si balon ini, kayak balerina Dan seterusnya Bola, ini ya macam-macam ya Nah ini Oke saya akan pakai animasi untuk sprite lain Kemarin kita contohnya balerina ya Kita pakai lagi deh Yang balerina ini ya Karena kostumnya banyak Oke kita cek dulu ya disini Kostumnya ada empat ya Kostumnya ada empat Terus Saya ingin ya Ini skenario-nya kayak gini Kalau mouse-nya Kena ke si balerina Teg gitu ya lewat Menyentuh balerina Pengennya kostumnya itu berganti-ganti gitu ya Kostumnya ganti-ganti Nah jadi disini ada sebuah kejadian ya Namanya Apakah mouse menyentuh balerina gitu ya Ini adalah pengkondisian ya Kondisi sensing Apakah mouse menyentuh balerina Nah berarti kan Kita kondisikan ya Oke Kita buka dulu ya disini Control Block Control Terus kita kasih disini Kondisinya Apakah mouse ketemu balerina Atau menyentuh balerina Itu adalah sensing Oke di dalam block if Ini ada kotak gini ya Ini segi 6 Isinya itu untuk variable atau kondisi Yang intinya Jawabannya itu benar-salah Nanti gimana bacanya jadi gini Kalau benar Maka kerjakan yang ada di block ini Kalau salah Ya enggak dikerjakan gitu ya Jadi kayak gini Kalau benar Mouse Nah kita pakai sensing ya Kalau Sprite ini touching mouse pointer Maka apa yang dilakukan Nah sekarang saya lagi Tidak touching Ini ya Mouse pointer tidak touching balerina Jadi Dia Posisinya apa Sorry jawaban dari pengkondisian ini Salah-salah-salah-salah-salah Pas dia touching Itu benar Nah kalau benar Apa yang dilakukan disini Oke misalnya Kalau dia Di touching sama mouse Pengennya dikasih suara Misalnya Apa aja lah Start sound pop mungkin ya Atau bisa direcord Misalnya Halo apa kabar Terserah ya Saya pakai pop dulu aja Nah jadi inginnya seperti itu Nah ini apakah sudah bisa dijalankan Belum ya Karena green flagnya Belum dinyalakan Apakah kalau dinyalakan bisa Tetap belum ya Karena ini adalah event yang harus kita Nyatakan disini Bahwa kalau green flagnya Di Klik Maka ini akan dikerjakan Nah apakah sudah bisa Harusnya keluar suara pop ya Dia tidak bisa ya Karena ini Touching mouse pointer ini Harusnya berlaku seterusnya Karena namanya mouse pointer itu kan Jalan-jalan terus disini ya Jadi saya harus tambahkan lagi Control disini Forever Oke caranya gini Kita drag and drop Isinya Kedalam block forever Oke kita coba lagi ya Nah ada ya suaranya Udah pop Pop Nah jadi Waktu Kita lagi di luar Balerina If touching mouse pointer ini Nilainya salah kan Apakah touching mouse pointer Salah Salah Dia tidak ngapa-ngapain ya Tapi begitu If touching mouse pointer Ini kena nih Yes betul Maka apa yang dilakukan Kerjakan Start sound Pop Nah gitu ya Oke kita stop Nah saya tidak ingin Hanya suaranya saja sih Atau suaranya tidak usah pakai Layar Anda boleh Hapus Atau boleh tambahkan Terserah ya Kita buang dulu aja ya Saya disini ingin jelasin Mengenai ganti kostum Jadi pengennya Skenaryonya Kalau di Tempelin mouse nya ya Touching mouse pointer Pengennya ganti kostum Oke disini saya Namanya kostum itu Adalah Deluxe ya Penampilan ya Jadi disini Pengennya dia ganti kostum Nah Kayak gini ya Ya ganti ya Cuman ini Waktu saya lewatin lagi Loh kenapa sih Kok gak gerak Kok cuman D aja Ya karena disini Kondisinya If touching mouse pointer Kostumnya digantinya Ke D D itu adalah Ketika dia Sedang Berdiri Begini ya Ini yang D nya Saya pengennya Ini semuanya Digerakkan Oke Kalau kita mau pakai Versi manual Mungkin bisa Begini Satu-satu gitu Jadinya ya Satu-satu Jadinya kita play kostum Beberapa kali Dari Dari A Sampai D Empat ya Tadi ada empat kostum ya Nah kita atur disini Dari mulai A B C D Apakah boleh pakai Snek kostum Boleh-boleh aja sih Tapi Apa namanya Ini kita cobain dulu Satu-satu ya Karena saya mau jelasin Nanti pentingnya Wait ya Oke kita stop ya Terus kita jalankan lagi Nah kenapa tidak berubah Sebetulnya itu berubah ya A, B, C, D A, B, C, D Tapi gak kelihatan Gak kelihatan Saking cepatnya Jadi kalau mau kelihatan Kita kasih Waktu tunggu Kita kasih wait Nah di setiap tampil Tunggu dulu Oke jangan lama-lama ya Kita kasih 0,5 second Nah tiap tampil lagi Tunggu dulu Nah kostum B nya Biar tampil dulu 0,5 second Kostum C nya Juga sama Biar tampil dulu 0,5 second Nah kayak gini ya Terus Mau di Wait lagi Juga boleh Oke kita coba dulu Yang segini ya Nah kelihatan ya Wait 0,5 second Nah kalau mau dibalikin lagi Dia balik lagi Ke awal Ya ditambahkan lagi Di balerina A Berarti ya Di sini Balik lagi Ke balerina A Supaya Kembali berdiri normal Jangan lupa Di Wait 0,5 second Di sini Oke Nah dia akan balik lagi Kita coba ya Nah Nah jadi pas mouse nya lewat Berubah Mouse nya lewat Berubah Nah sekarang Saya pengen Saya pengen Tidak hanya itu Saya pengen Balerinanya jadi banyak Misalnya Gak cuman Dia-dia aja sendiri Tapi saya pengen Balerinanya jadi banyak Oke saya bisa pakai Ini Teman-teman Jadi belajar Script Create clone ya Oke kita Kita wait dulu Di sininya 0,5 second Tunggu dulu sebelum dia Create clone Create clone itu Adalah untuk Meng-cloning Si sprite tersebut Dia ada di Sini ya Di control Create clone of Myself Nah gitu ya Create clone of apa Ya myself itu Berarti si balerinanya ya Jadi nanti kita Cloning Tapi disimpan di mana Nah kalau misalnya Kita tidak Pastikan posisinya Dia akan bertumpuk Disitu ya Tuh ya jadi 2 Jadi 3 Nah Jadi numpuk-numpuk ya Nah supaya si clone nya Tidak disitu Kita kasih motion Posisikan dia Di mana saja Terserah Kalau saya mau dikasih Di tempat manapun Jadi di random ya Kita pakai go to Random position Oke kita stop Kita play lagi Nah setelah Balerinanya joget Dia pindah ya Itu random ya Bukan di sebelahnya ya Tapi dia random Nah Joget dulu Terus pindah Joget dulu Terus Cloning Oke jadi Yang aktif itu Adalah cloning nya ya Yang aktif itu Yang kita lewatkan mouse Adalah cloning nya Yang lalu Udah Masih bisa juga sih Nah itu ya Oke Jadi dari project ini Kita udah belajar Pengkondisian If ya Forever Terus touching mouse pointer Switch costume Wait Create clone Sama go to random position Oke Kalau Sudah selesai Project nya Misalnya mau di Apakan gitu ya Mau di share Atau belum Juga gak masalah Kalau mau di share Kita bisa klik share Berarti saya udah Mempublikan Project animasi kostum Supaya bisa dilihat oleh orang ya Disini bisa di play Oke ini project nya ya Oke kita stop aja ya Nah terus Mau dibagikan link nya Ini seperti biasa Copy link Copy link lagi Terus itulah link yang dibagikan Oke Tutorial kita Untuk membuat animasi Segini dulu Semoga jelas Terima kasih teman-teman Insya Allah Saya inginnya konsisten Bikin Tutorial Scratch series Biasanya kan Channel youtube saya Itu isinya Belajar programming Pake java Belajar teori game Belajar yang gitu-gitulah Tapi saya akan Menambahkan lagi Series di scratch Mudah-mudahan Bisa membantu Teman-teman Supaya dapat terus Informasinya Jangan lupa ya Klik subscribe Like video ini Dan Nyalakan loncengnya Biar nanti Kalau saya upload video Scratch series nya Muncul di Notifikasinya Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton